Kera ini mengatakan kalau di depan perjalanan mereka ada seekor siluman Lalu dia pun melihat dengan mata batinnya Ternyata benar Di depan mereka telah menunggu sosok siluman pasir yang sedang sibuk mengucir jenggotnya Penampilan siluman ini sangatlah menyeramkan Kulitnya biru dan kepalanya botak Tidak hanya satu, Kera itu juga merasakan kalau ada satu siluman lagi yang memiliki kekuatan yang cukup besar Namun belum sempat dia melihat dengan mata batinnya Dia terkejut dengan rombongan wanita desa yang berlari ketakutan Wanita itu berlari kembali masuk ke dalam desa karena mereka takut akan keselamatan mereka Tidak jauh dari lokasi mereka terlihatlah seorang pria ganteng yang sedang memegang payung yang dia dapat dari sopener pernikahan Terlihat disini kalau setiap langkah pria tersebut disorot sebuah sinar yang tidak tahu dari mana asalnya Pria tampan itu berjalan sambil disorot dengan sebuah lampu Bak seorang artis terkenal yang tampil di sebuah panggung hiburan Untuk sementara Gokong dan Biksu Tong terpukau dengan persona pria tersebut Disini dia mencoba berkomunikasi dengan Gokong dengan bahasa yang aneh Terima kasih telah menonton!